mengingatkan aku betapa aku hilafnya jajan buku gitu hello bookbesties, welcome and welcome back to my channel halo semuanya, apa kabar? aku harap kalian dalam keadaan happy and healthy mungkin kalian sudah lihat di judul, lagi-lagi aku mau share ke kalian book how, atau buku-buku apa aja yang sudah aku dapetin di bulan April kemarin tapi semuanya jangan lupa untuk follow aku di instagram at patimuhin, kalian akan akan upload bugis konten yang gak aku upload disini pas kalian direkmenin, siap kecimpinan dan dari putih, so without any further ado wadilah langsung ke videonya sebenernya sih aku agak males ya buat video book haul ini karena kayak mengingatkan aku betapa aku hilafnya jajan buku gitu oke, tanpa berlama-lama lagi buku yang pertama aku dapetin adalah L Diksah sejujurnya ini tuh bukan aku beli, tapi aku dikasih penerbit dan ini tuh udah aku review di instagram, kalian bisa langsung aja ke instagram untuk lihat review aku, dan buku ini tuh menurutku so sweet banget gak sih? kayak ceritanya tuh ada siswa yang bernama Elin dan seorang guru yang bernama Diksah jadi mereka ini tuh satu sekolah gitu, murid dan buruk awalnya si Elin itu gak, kalau Diksah itu suka sama si Elin karena si Diksah ini kayak selalu ngejar-ngejar Elin tapi Elin tuh kayak gak mau gitu loh, tapi ternyata lama-lama ada konflik diantara mereka yang membuat mereka itu kayak ada salah paham satu sama lain gitu dan menurutku buku ini tuh seru banget dan aduh pokoknya kalau kalian suka dengan romance, buku ini wajib banget sih kalian baca oke buku yang selanjutnya adalah When You Get The Change buku ini aku beli di Books and Beyond waktu diskon 50% kemarin dan ini adalah buku yang kayak aku gak expect mau beli karena bingung banget mau beli apa karena aku gak nemu buku yang sesuai dengan tipe aku yang serak bikin aku mau baca tapi aku tertuju dengan buku ini karena kayak covernya tuh coloring gitu aku suka terus kayak apa bloopnya juga menarik jadi ya udah aku beli dan kebetulan diskon 50% buku selanjutnya adalah My Mika and Color Moments ini aku gak tau ceritanya seperti apa plastiknya juga masih tersenggel gitu aku beli ini prelove dari seorang temen di tiktok dan kayak aku gak sabaran banget sebenernya mau baca buku ini tapi banyak banget PR PR TBR aku yang harus aku baca duluan sebelum buku ini so ya nanti kita bakalan baca oke selanjutnya ada Seratus Mak Nyus ini adalah buku kayak resep gitu kayaknya ya aku juga belum lihat isinya karena masih tersenggel juga sejujurnya buku ini juga bukan buku aku beli tapi aku dikasih sama sebuah toko buku yang bernama Buku Akik yang terletak di Jogja nah karena waktu itu mereka mengadakan giveaway dan Alhamdulillah aku menang 5 buku dan ini buku pertamanya nanti kita lihat keempat bukunya oke sebelum kita lanjut jangan lupa klik like-nya dulu dan subscribe kalau sudah yuk kita lanjut nah buku selanjutnya yang aku dikasih sama buku Akik adalah Xenoglosophilia aku juga gak tau buku ini menceritakan tentang apa tapi dari judulnya menarik sih dan berupnya juga agak menarik gitu ya dan aku pengen baca juga tapi mungkin nanti setelah PR TBR aku sudah selesai buku yang selanjutnya yang aku terima dari buku Akik sebagai hadiah adalah Parade Hantu Siangbolong ini juga direkomendasikan beberapa kali oleh para bookstagrammer karena mereka suka banget dengan ceritanya apalagi aku suka ini adalah covernya yang cantik banget buat kalian bisa lihat seperti ini ini suka banget sih ilustrasinya jadi kayak aku gak sabar banget mau baca seperti apa gitu oke buku keempat yang aku terima dari hadiah buku Akik adalah Perempuan yang berjalan sendirian ini juga direkomendasikan beberapa para bookstagrammer kayaknya bagus juga dan aku gak sabaran banget buat baca kayaknya ini buku-buku klasik gitu aku gak tau tapi let's see lah ya dan buku yang kelima yang aku terima dari hadiah giveaway buku Akik adalah ibu masukkan aku ke perutmu lagi ini dia ini menurutku covernya simple dan disini ada kayak sosok cewek gitu yang kayak main ayunan kalian bisa lihat terus ada juga ikan ada cacing ada kayak mata dan ada cambuk aku gak tau ini bukunya menceritakan seperti apa tapi setelah aku baca booknya ini kayak berupa cerpen gitu dan ya let's see nanti kita baca oke buku selanjutnya adalah My Killer Vocation ini juga pre-love dari teman aku langsung beli aja karena mumpung murah gitu ya kan buku selanjutnya adalah Lekang ini aku dikasih sama ke Ovi penulisnya langsung ini buku kedua dari seri Jilah yang pertama itu buku yang pertamanya itu segitiga tabertitik temu dan ini buku keduanya Lekang yang menceritakan tentang kehidupan Jilah dan ibunya yang single parent dan juga adik-adiknya dan mereka tuh berusaha untuk melanjutkan hidup tanpa sosok ayah dan kayak ceritanya tuh seperti life of life gitu gak ada konflik yang gimana tapi seru banget gitu buat baca selanjutnya adalah Pasta Kacan Merah nah kalau buku ini sebenarnya aku emang udah lama banget pengen baca terus ada juga beberapa teman di bookstagram rdm aku buat nge-review buku ini ya udah aku beli dan aku baca sejauh yang aku baca tuh kayak ya Allah buku ini tuh menyentuh hati banget ada nantilah yang aku review oke buku ini selanjutnya adalah life ini dari penerbit icon ini dikasih sama penerbitnya dan aku kurang tahu buku ini tuh menceritakan tentang apa tapi nanti aja kita bakalan baca terakhir adalah Gadis Tanpa Nama buku ini pas aku posting di instagram itu banyak banget yang komen wah beruntung banget bisa dapetin buku ini Gadis Tanpa Nama karena katanya mereka suka banget dengan cerita ini suka katanya banyak banget yang merekomendasikan buku ini dan aku makin gak sabar gitu loh kalau mereka bilang kayak gitu aku tuh kalau mereka bilang bagus banget bukunya tuh aku terus makin gak sabar gitu yep dan aku juga bakalan bahas cerita pinta kapan aku selesai hentai biar dolo gimana nih dengan kalian? bukan apa aja book haul yang kalian sudah dapetin di bulan April kalian bisa komen di bawah jangan lupa untuk subscribe, like, dan share media sosial yang kalian punya biar kalian gak ketinggalan video selanjutnya thanks for watching, have a nice day, see you next video bye bye